Sobat Air, sesaat lagi kita ikuti siaran live streaming di radio. Siaran 9 hari di 9 titik dengan 9 narasumber dalam Gemilang 9 Tahun RFM. Semangat berkarya di dalam kebersamaan. FM 9 Pacitra Dinamika Mojo Kerto, semangat berkarya di dalam kebersamaan. Tadi sudah sempat dibilang sama Evan, hari ini adalah spesial di hari ke-8 di radio. Karena yang biasanya duduk di sebelah saya ini adalah teman-teman komunitas. Terus kemudian teman-teman dari instansi. Kalau sekarang lagi streaming di RFM98.com, udah ada wajah-wajah yang familiar. Di luar ya. Tapi buat yang streaming itu siapa sih ya? Kita perkenalan dulu ya kan? Meskipun udah kenal, biar Afdol sebut nama. Mojo, ini di sebelah saya paling cantik sendiri malam hari ini. Karena gak ada perempuan lain ya. Selain yang ada di tengah, ayo. Wih, sebelahnya jadi perempuan. Ini sudah banyak yang kenal. Tapi gak ada dong kalau gak diperkenalkan, mbak. Namanya? Primojo Kerto. Radionya disebut dong, udah sebut tadi. Oh gitu ya. Iya, udah dong. Saya Winda dari Radio Maja. Dan saya berkarir di Maja mulai tahun 96 sampai sekarang. 96 sampai sekarang. Itu berarti saya belum lahir, mbak. Oh, belum lahir. Saya lahirnya 99. Nah, itu. Udah lama berarti ya? Saya berkarir di Radio mulai tahun 94. Jadi penyiar. Setelah itu, saya dari Banyuwangi ya. Saya dari Banyuwangi, dari penyiar. Saya pindah ke Mojo Kerto. Di Mojo Kerto saya juga penyiar lagi di Radio Maja. Sampai tahun 2005. Setelah itu saya di marketing. Dan sekarang di manajer marketing. Berarti akan banyak hal yang bakal kita coba ngobrol sama Mbak Wina. Oh, lama banget loh ya berarti tadi ya. Ya, memang itu udah biasa ya. Pengelamar radio ini udah luar biasa. Ih, gak usah disebut sekarang. Nanti ya, nanti. Biar surprise. Di sebelahnya, ini juga gak kalah senior. Udah banyak yang tau. Famous istilahnya. Iya kan? Wajahnya belater. Udah ada di mana-mana. Kenalan dong mas? Gak enak kalau misalkan saya ngomong langsung. Wajah saya sudah ada di mana-mana ya. Tapi saya calon bupati gitu ya. Iya. Pogok-pogok silahkan mas. Nama saya Ruslin. Saya dari Radio Kuma FM. Di Radio Kuma FM, saya mulai dari tahun 2001. Iya, di 2001 ya mas ya. Di 2001 ya mas ya? Saya 2001 dimulai start di Radio Kuma FM. Tapi dulu saya juga sempat siaran di RKPD Kabupaten. Pada tahun 96. 96. Udah lama-lama juga ya. Sudah punya pengalaman yang luar biasa. Kita ngomong salah satu dulu sama Mbak Winda dulu. Ini Mbak Winda boleh dibilang penyanyar udah pernah dilakoni. Marketing juga udah pernah dijalani. Satu hal. Apa sih yang waktu itu Mbak Winda pikirin akhirnya memutuskan untuk Oke, saya terjun ke radio dan sekarang enjoy menikmati kerja di radio. Salah satu industri yang boleh dibilang pernah jadi in di jamannya. Dan sekarang sudah mulai merasa aduh banyak sayangan media nih. Iya kan? Ini Mbak Winda boleh diceritain sedikit. Apa sih Mbak yang akhirnya membuat Mbak Winda untuk Ah saya harus di radio nih. Pertama kali ketika saya di radio itu faktor kebetulan. Faktor kebetulan. Jadi saya memberikan inspirasi buat orang-orang lain bahwasannya bekerja di radio itu juga bisa hidup. Kadang-kadang tergantung kitanya sendiri. Kenapa sampai saya itu bertahan sampai sekarang? Karena saya menikmati. Enjoy. Enjoy ya. Saya menikmati. Dunia radio adalah dunia saya. Jadi masihpun sekarang saya nggak siaran. Tapi saya masih kangen. Kadang MC. Terus kadang moderator. Karena itu sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Berarti ini salah satu rindu yang bisa terobati pegang mikrofon nih. Iya. Dan akhirnya bisa membuktikan ke orang-orang bahwa di radio pun bisa berkarya bahkan berkarir. Iya. Jadi tergantung dari individu ya. Bisa melihat bekerja di radio itu sebagai apa. Terkadang orang bekerja di radio hanya sebagai hobi. Iya kan? Coba-coba. Pengisi waktu. Kalau saya nggak. Saya terjun di situ. Waktu itu memang kalau kita melihat dari seleri. Ya oke lah pas-pasan. Udah tahu sama tahu ya. Iya tahu sama tahu. Pernah sudah jadi penyiar ya kan. Udah ngerti. Seluruhnya orang radio itu kayak pengusaha nggak mungkin. Tapi di situ ada kepuasan tersendiri yang notabene kita itu tahu informasi. Terus kita bisa menghibur orang. Terus ada lagi kita punya jaringan banyak. Itu adalah sesuatu. Itu adalah salah satu nilai plus jadi seorang penyiar radio dan berkecembung di radio. Networknya luas. Apalagi tadi Mbak Wino sudah sempat cerita dari tahun 9. Berapa tadi Mbak? Saya mulai tahun 94. 94 sampai sekarang. Udah berapa banyak ya network yang dibangun ya kan. Udah dilihat sekarang nih. Kalau dari Mas sendiri Mas Edy. Panggilan akrabnya apa sih Mas? Banyak. Banyak. Panggilan saya banyak sekali. Kalau di radio apa? Kalau di radio saya lebih dikenal dengan Mbak So. Kalau di radio Mbak So. Di radio dengan Mbak So. Tapi muncul pertama itu ya Ruslin. Awal-awal ya. Awalnya Ruslin. Kemudian kita bikin konsep waktu itu. Konsep acara kita itu jagungan campur sari kan. Waktu saya mencoba untuk masuk Nangguni. Di siaran campur sari itu saya pakai nama Mbak So dengan konsep siaran guyonan. Makanya boomingnya Ruslin itu masih lebih booming Mbak So. Terkenalnya Ruslin masih terkenal Mbak So gitu. Jadi sampai sekarang itu nama saya lebih dikenal Mbak So daripada Ruslin. Lebih familiar itu daripada nama sendiri ya kan. Betul sekali. Ini adalah salah satu hal yang menarik kalau kita berbicara soal radio. Banyak orang-orang di luar yang kadang-kadang mengenal kita. Orang-orang yang berkiprah di radio. Dengan nama yang bukan nama sebenarnya. Dibagus-bagusin. Kalau Mbak Winda dulu pakai nama asli apa nama gantian juga? Memang panggilan saya Winda. Oh gitu kebetulan? Nama itu juga yang dibakar? Nama itu juga. Kalau panjangnya sih ada. Nama saya juga asli loh ya. Ruslin loh ya. Intai aja yang manggil nama aku Hadi. Padahal yang manggil nama aku Hadi itu hanya keluarga sama teman sekolah. Oh gitu. Ya karena saya udah merasa teman mas. Makanya saya pakai nama itu tadi. Oke oke oke. Nah ini kalau kita bercerita soal industri radio. Ya kan industri radio pernah jaya saya bilang seperti itu. Pernah in di eranya. Dan kalau sekarang ngelihat ini teman-teman juga masih berkecimpung berkiprah di radio. Kalau dari Mbak Winda, Mas Ruslin sendiri. Ngelihatnya sekarang radio seperti apa sih? Terutama untuk lingkup Mojokerto ini. Mbak Wind gimana nih kalau Mbak Winda ngelihatnya? Kalau untuk lingkup Mojokerto saya rasa radio masih dibutuhkan ya. Apalagi sekarang kan adanya internet, adanya gadget-gadget itu memang agak tergeser. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang radio itu harus punya kreativitas yang notabene itu akan ditunggu. Contohnya radio adalah dengan kecepatannya. Kita bisa memanfaatkan kecepatan itu untuk memberikan informasi-informasi kepada pendengar. Ada hiburan, bagaimana kita bisa mengemas hiburan itu. Notabene adalah bagaimana kita melayani pendengar itu. Bagaimanapun radio tetap kedekatan emosional dengan pendengar itu masih ada. Sisi emosionalnya ini loh yang susah didapatkan di media lain ya. Kalau dari Mas Ruslin sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri memang beda banget ya. Di radio ngomongnya gak gitu deh. Kayak apa? Gaya siarannya gimana coba? Pasti kangen kan bersiaran tadi sama cerita katanya udah lama nih gak siaran. Oh gitu. Coba-coba sama gaya siaran. Sekarang kan kita lagi gak siaran kan. Kita lagi ngobrol. Itu gak siaran di sana Mas. Kalau di sini tetap siaran ini Mas. Iya, intai yang siaran. Kita kan diajak ngobrol kan. Oh gitu. Biar gak sama gitu dengan dirimu. Iya, iya, iya. Biar berasa beda ya. Masa dari kemarin siaran terus. Gimana nih Mas? Kalau ngomongin tentang radio memang pamur radio di era 98 ke bawah dengan 98 ke atas itu memang beda banget ya. Begitu Mbak Winda waktu itu, ya kan? Sangat terkenal. Sangat terkenal sekali. Jadi sebuah wilayah, sebuah wilayah kalau didatangin seorang penyar itu luar biasa responnya. Mbak Winda sering sekali. Iya, berasa artis banget gitu loh. Tapi setelah era reformasi itu memang dengan berkembangnya dunia televisi yang semakin marah, radio yang semakin gak terkendali, ya kan? Itu pamur radio semakin turun. Kemudian, tapi tetap kita eksis kok ya Mbak Winda. Satu teman-teman eksis dan kita juga bangga jadi orang radio. Iya. Dan kalau ngomongin tentang penyiar Mbak Winda, Mas Evan, saya memang punya cita-cita, cita-cita saya memang dari kecil itu pengen jadi penyiar radio. Betul. Dari kecil ya? Dari kecil. Saya itu anak deso, ya kan? Anak deso. Anak ewong tani kan gitu. Jadi saya dulu waktu masih SMP, SD itu kalukan radio gini, Mas. Kalau kesawa benar Mbak Winda. Iya, iya, iya. Kalukan radio gini. Jadi kalau ngebantu orang tua di sawah gitu kan, radio tak cantolkan. Dicantolin. Ingat, waktu itu teman-teman senior-senior kita di Surabaya dulu di radio MCA, ada Udin Martapura, ada Mas Bram, bukan Bram Sakti, tapi Bram yang dulu. Mereka lah yang menjadi inspirasi saya, saya ingin seperti mereka. Oke. Dan akhirnya bisa terbukti, saya bisa siaran. Mengidolakan mereka dan sekarang ternyata terwujud juga ya kan? Terwujud juga, 96 bisa terwujud. 96, betul. Sip, sip, sip. Jadi lulus sekolah saya langsung siaran. Itu riwayat perjalanan saya. Dan saya bangga karena pak cita-cita kecil saya bisa terwujud waktu itu. Asik. Dan sampai sekarang ternyata, betul Mbak Winda, kalau memang sudah kita merasa sebagai insan radio suatu saat, meskipun kita itu sudah meninggalkan siaran, kita nggak siaran, tetapi kita sudah berkejimpung di bidang yang lain. Tetap di dalam hati masih ada perasaan kangen siaran. Bilang kangen, tapi di suruh siaran nggak mau. Ya kan, repot kalau udah kayak gini ya kan? Udah merasa lebih tua sekarang. Bahasanya sudah kacau. Iya, mes. Punya segmen sendiri kan? Tenang aja. Ya kan? Penggemarnya nggak akan hilang kok ya? Cuma beda usia itu aja sekarang. Sekarang aja kayak bicara ini sekarang aja sudah berbeda dengan kayak bicara penyiar kan, us. Sudah kayak bicara cangkruan yang biasa kita pakai kan gitu. Oke, ini kalau tadi sempat bercerita bahwa cita-cita pengen jadi seorang penyiar, terus kemudian Mbak Winda juga bercerita perjalanan panjang dan berhasil membuktikan bahwa saya bisa berkarya, berkreatif di bidang radio. Satu hal, apa sih yang akhirnya membuat Mas Rusli, Mbak Winda sampai detik ini bertahan untuk radio nih, nggak mau pindah. Satu, pernah ditawarin nggak sih Mbak ke media lain atau ke bidang usaha lain ini? Pernah. Waktu itu saya ditawari sampai ke Jakarta, di Surabaya, Jakarta, tapi waktu itu karena saya mempunyai anak. Dan anak saya di sini, di Mojokerto, saya sebagai seorang ibu, saya juga harus mendidik anak saya, menemani anak saya. Kalau sampai saya di luar kota, otomatis saya juga nanti kaitannya dengan anak saya. Keluarga ya. Dan ternyata ketika saya bekerja di radio, saya punya kenalan, saya punya relasi yang banyak, saya mendapatkan informasi. Tapi meskipun radio itu nggak besar seperti televisi, ternyata itu bisa mengantarkan kesuksesan anak saya. Is, luar biasa berarti ya. Jadi kalau kita menekuni, kita ikhlas, terus kita membantu orang lain dengan kita bekerja di media, kita membantu orang lain, insya Allah kita juga mendapatkan imbalan itu tanpa kita sangka. Ah, feedbacknya ada aja, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini kalau dari Mas Rosli, tadi sempat bercerita di belakang ya, sebelum kita live on air bahwa, ya meskipun sekarang udah nggak siaran, tapi tetap ada di belakang layar. Kenapa Mas susah buat ninggalin namanya radio itu Mas? Bukan susah, bukan susah ninggalin sih kalau saya, memang saya ditugaskan di situ. Oh gitu? Jadi saya memang saya ditugaskan di situ, dan tidak dilepaskan dari situ. Oh gitu? Beban nih, beban, beban, beban. Iya sih, jadi kayak saya pertama kali ketika saya diminta jadi marketing itu saya juga sempat ini protes. Ini dunia saya siaran, kok saya taruh di marketing sih? Saya nggak ngerti. Tapi setelah saya sekarang di marketing, dan saya punya pengalaman di siaran, akhirnya saya combine. Dan ternyata V-nya lebih banyak. Iya, tau nggak? V-nya itu lebih banyak di marketing daripada on air, tau nggak? Dan sekarang saya mempunyai jiwa-jiwa usaha. Jiwa usaha, jadi pengalaman komunikasi, punya jiwa usaha, karena di marketing, akhirnya saya combine, nah itu mempunyai nilai plus tersendiri. Nah, itu yang bisa digarisbawahi dari Mbak Winda, bahwa ilmu komunikasi itu dengan kemampuan kita berkomunikasi, bisa menghantarkan kita di sukses di bidang yang lain. Berawal dari radio, tapi kita juga bisa sukses di bidang yang lain. Jadi begini ya, berawal dari radio. Lepat ya, kalau penyiar, ketemu sama penyiar dulunya. Kita masih ngobrol nih, sama Mbak Winda, dari Maja FM, ada Mas Rusli, dari Gemma FM. Ini kalau... Pakai N di belakang. Ah? Pakai N. Oh, Ruslin. Oh, ya. Ruslin. Ruslin. Rumahnya uniform syria 5 India November. Oh, iya. Protest. Protest. Iya, lama. Kan ada fansnya tetap, ya kan? Maso. Yang ada fansnya itu maso, kalau Ruslin nggak punya fans. Oh, gitu. Walah. Berarti harusnya bilangnya maso tadi. Ya, boleh. Oh, gitu. Panggil-panggil-panggil saya maso, ya. Nah, tadi sempat bercerita tentang apa yang bisa kita lakukan buat radio. Industri radio terutama yang ada di Mojokerto. Nah, ini satu hal. Kalau sekarang kan sudah beda lagi nih. Kalau dulu duduk di belakang mikrofon, bersiaran, dan sebagainya. Mas Ruslin juga. Kalau ngelihat penyiar sekarang kayak gimana sih, Mawinda? Apalagi sekarang ini Mawinda yang jadi tulangnya radio nih istilahnya. Yang pasti akan, aduh siaran mau kok gitu. Aku susah loh, Rek. Cari iklan. Pastikan seperti itu. Lihat penyiar-penyiar sekarang seperti apa sih, Maw? Karena saya berangkat dari siaran. Bener. Saya benar-benar memahami keberadaan penyiar. Terkadang mungkin dia telat baca iklan. Karena ada sesuatu. Entah itu dari tekniknya, entah itu dari materinya. Jadi saya meletakkan itu pada empati. Bisa ditanyakan di radio maja, saya jarang sekali marah dengan teman-teman penyiar. Karena saya bisa merasakan. Karena ngerti dulu pernah ada di posisi itu. Cuma kalau mereka yang enggak tahu, itu pasti akan ada masalah-masalah. Jadi ngelihat seperti itu ya. Tapi kalau ngelihat soal kreativitas gimana sih, Mbak? Kreativitas teman-teman sekarang semakin kreatif. Dan sekarang apalagi adanya internet ya. Informasi itu bisa diakses kapanpun, dimanapun. Sambil siaran, buka gadget, informasi ada. Kalau dulu enggak, kan cuma koran, surat tabat, terus kita baca-baca magazine atau apa. Kalau dulu saya mendirikan radio lain. Buat nambah-nambah informasi. Iya. Dulu saya ngefans banget dengan suami saya. Oh gitu. Ternyata, wah jadi suami itu. Saya apa, Mbak? Oh ada deh. Sekarang kalau kangen gitu, kan enggak usah putih radio ya kan? Iya. Justru saya dulu kofenya. Ayah atau? Oh biasa, mas. Oh mas, berarti tinggal, mas siaran dong mas. Saya dengerin dari sini. Kalau dulu saya kan siaran apa, Sweet Memory. Terus kalau kita kan belum ada internet, belum ada ini ya. Jadi saya mendengarkan beliaunya siaran Sweet Memory. Oh dia ini, kok pinter ya dia? Ternyata dia bukunya itu segini. Jadi dia bukunya segini. Referensi tentang lagu itu segini. Dan itu bukunya bukan bahasa Indonesia. Bahasa sana lah. Bahasa asing pokoknya. Iya lah. Bahasa luar angkasa lah. Luar angkasa. Roaming kalau kita roaming. Benar-benar. Bikin susah ya kan? Jadi melihatnya sekarang ini, ya penyar semakin kreatif, semakin dimudahkan. Selain seperti itu. Kalau dulu ketika kita putar, kita pakai kaset ya. Oh masih kaset kita nih. Terus ini, selalu dipakai. Bawa bagi gini kan? Iya, bagi. Terus kalau kita mau siaran, kita nyiapkan. Kita berapa jam, 3 jam gitu ya. Oh 1 jam kita berapa lagu. Berarti 1 kaset kan 1 lagu kan gitu. Kita berarti ada berapa ini? Shred, udah ditata. Udah ditata nih nanti lagunya ini. Terus musiknya itu seperti ini. Kan temponya harus dilihat. Oh ini temponya gini. Ini kan gini. Jadi kita harus lihat. Terus kita sebelum siaran, kita datang dulu. Terus tekan kaset kan? Jadi sebelum dia ini. Kita mundurin lagi. Kalau sekarang kan enggak, tinggal klik. Tinggal play udah selesai deh cerita. Tapi justru itu kadang seninya yang kadang dikangenin. Dari bersiaran. Itu belum kalau kita harus nyapin iklan dulu. Kalau kita datangnya terlambat. Belum datangnya terlambat. Benyari ke TPNR dulu. Era-era manual. Itu luar biasa itu. Kita harus datang betul-betul datang. Itu sebelum on air. Paling tidak 1 jam sebelum siaran. Kita sudah di studio. Kita nyapin semuanya. Dalam satu termin acara. Itu berapa lagu kira-kira kita butuhkan. Dan itu kita harus catat ya mbak ya waktu itu. Betul. Jadi lagu hari ini. Yang kita puter hari ini. Semuanya tercatat. Manual semuanya juga. Kita catat. Pakai tangan ya? Iya pakai tangan. Era-nya mbak Winda dulu. Terus habis itu kaset ada CD ya. Sudah mulai ada perkembangan. Sudah mulai enak ya. Keren tapi keren. Jadi kalau ada tip itu tiga. Tiga sampai empat ya. Di sini ada dua tip. Di sini ada dua tip. Ini untuk single. Ini untuk iklan. Satunya untuk. Satu lagi buat lagu. Satu lagi buat mida lagi sebelahnya. Terus habis siaran. Siaran itu kasetnya ditaruh di depan. Tik, tik, tik. Habis ini. Itu belum nyapin kartu pos. Loh. Nyapin kartu pos juga. Masih era-era kartu pos dan juga atensi. Iya. Masih era-era-ernya gitu. Tapi satu hal. Apa sih yang paling digangganin dari bersiaran? Karena sekarang kan dua-duanya udah tidak bersiaran. Meskipun Wakinda tadi sempat bilang bahwa. Ya, ke MC oke lah. Masih jalan dan sebagainya. Tapi sensasinya itu kan pasti beda. Di belakang mikrofon. Ya kan? Terus kemudian kita bersiaran. Satu hal yang paling digangganin ketika bersiaran apa nih? Kita bisa komunikasi dengan pendengar secara langsung. Dan kelebihannya penyiar. Ketika telepon kering. Ini Bapak Sia. Telinga kita itu udah kayak direkam gitu udah tahu. Familiar dengan suara-suara gitu ya? Itu gak tahu ya. Itu dari mana. Padahal juga banyak kan mendengarnya. Tapi kita tahu. Oh ini Pak ini. Oh ini karakternya ini nih. Ini Pak ini. Ya udah tahu. Kalau sekarang sih udah gak ini. Ya. Karena sekarang sudah mulai dimudahkan ya dengan teknologi. Oke. Kalau Mas Teruslin apa Mas? Yang paling digangganin sama Mas Teruslin. Dari persiaran tadi. Untuk siaran paling digangganin. Ya apa ya. Saya gak bisa ngomong. Ketika saya mendengarkan penyiar ini. Saya nilai enak siarannya. Itu dengan sendirinya. Aku pengen siaran itu loh Mas. Jadi seneng. Secara naluri. Secara naluri. Kalau dengerin penyiar siaran. Gaya siarannya enak. Kita dengerinnya itu seneng. Di telinga saya enak itu. Kerentek untuk pengen siaran. Kangen bergabung sama teman-teman. Di radio itu. Ada keinginan seperti itu. Jadi muncul dengan sendirinya. Oh gitu ya. Dan saya seneng ketika mendengarkan penyiar. Senior-senior kita itu. Gaya siarannya enak. Berbeda itu. Saya seneng. Oke. Dan kalau tadi kita ngomongin tentang radio. Apa tadi? Di awal tadi. Bedanya radio sekarang dengan radio zaman kita dulu. Sekarang kalau ngomongin. Tentang kreativitas. Kalau saya dulu merasa bahwa kita terbatas ya. Terbatas untuk kreativitas. Sedangkan keinginan kita itu melonjak-lonjak. Karena masih muda kan. Pengen buat acara seperti ini. Pengen buat acara seperti itu. Itu semuanya terbatas. Waktu jaman saya. Waktu jaman saya. Maka dari itu. Untuk teman-teman generasi setelah saya di GEMA FM itu. Karena saya masuk di dalam manajemen. Saya tidak ingin seperti. Saya tidak ingin teman-teman itu seperti saya dulu merasa terkegang dengan kreativitas kita. Jadi teman-teman pun memunculkan ide program itu pun kita ambil dari mereka semuanya. Kalian punya apa? Keinginan apa? Coba kita nanti komunikasikan ke pimpinan. Coba kita fasilitasi. Jadi bedanya disitu. Saya memberikan peluang. Untuk teman-teman supaya lebih kreatif. Supaya berkreasi di dalam dunia siaran. Biar tidak monoton. Dan saya memfasilitasi itu ke pimpinan. Berbeda dengan zaman saya dulu. Keinginan melonjak-lonjak seperti hanya Mas Ivan luar biasa. Saya katakan luar biasa. Ini udah bagus. Hebat Mas Ivan. Ini salah satu cara yang bisa kita lakukan juga ya. Untuk menunjukkan bahwa ini di Mojokerto ini radio ini bisa bagus loh ya. Karena kan kita second city nih. Beda dengan Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Ini memang satu hal. Apa sih Mbak Winda dan Mas Ruslin yang bisa kita lakukan? Selain tadi kita memanfaatkan kecepatan memberikan informasi dan sebagainya. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk ini radio Mojokerto bisa muncul. Bisa dianggap istilahnya seperti itu. Bukan dianaktirikan. Karena kalau selama ini kita melihat kan. Hanya radio-radio yang bercokol di kota-kota besar nih. Yang selalu dikenal orang. Nah ini apa sih yang harus kita lakukan Mbak Winda? Tetap ya. Di sini proximity ya. Kedekatan emosional itu yang harus kita manfaatkan. Karena apa? Kalau di televisi memang sekarang juga ada ya. Interaktif. Tetapi radio itu. Kedekatannya kan masih tetap ada. Nah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Kita bisa memfasilitasi dan juga kita memberikan solusi. Kalau dari Mas Ruslin? Apa sih Mas yang bisa kita lakukan? Kalau yang bisa kita lakukan untuk kamu ya tetap itu aja. Ide-ide kreatif itu aja. Ide-ide kreatif bahkan boleh ide-ide yang gila. Itu aja. Out of the box? Iya. Dan dengan fasilitas atau kecanggihan teknologi yang saat ini. Sudah semakin berkembang. Kita bisa promosikan kan secara pribadi ataupun share ke teman-teman. Itu aja kalau saya. Oke sip. Pasti dua-duanya udah kangen bersiaran. Lama gak bersiaran ya Mbak? Pegang mixer juga lama ya? Lama sih. Lama banget ya. Karena terakhir tadi sempat dibilang. Dua ribu berapa terakhir? 2005. 2005 terakhir. Mbak Winda siaran gak pakai mixing. Hanya dia berdiri sebagai seorang penyiar. Oh pakai ya? Oke. Jadi kita waktu itu mixing sendiri. Oh jadi. Naikin video sendiri. Jadi kalian berdua. Kalau siaran. Itu merangkap. Iya. Menang. Menang. Renoncer. Operator. Pengarah acara juga. Oke. Keren. Keren dan pinter jadi kita ya. Betulah. Dan spesial. Spesial. Karena khusus malam hari ini. Akan bersiaran tanpa mixer sama sekali. Karena kita nanti bakal nantang mereka berdua untuk bersiaran. Iya kan. Coba kita pengen tahu nih ya. Karena mereka kan punya era masing-masing. Iya kan. Kita akan bakal. Terakhir siaran apa Mbak Winda? Dua dong. Dua. Dua kan udah cocok nih. Kan pasangan serasi. Habis ini ya. Habis ini. Silahkan dipersiapkan. Sobat R yang penasaran. Habis ini silahkan. Karena kita bakal kangen-kangenan. Pasti udah lama banget. Aduh. Itu Mbak Winda tahun berapa ya. Mas ruslin tahun berapa. Baso ya tadi. Aduh baso ya. Aku kangen suaranya baso. Karena tadi saya udah berjanji. Ini Ngobati Rasa Kangen. Ngobati Rasa Kangennya Sobat Maja. Dan juga Panergema. Es. Karena kita bakal dengerin. Mereka berdua bersiaran. Ini pas yang ada di rumah. Waduh aku tak streaming. Ini gimana ya. Apakah suaranya masih sama kayak dulu. Ngobati Rasa Kangen. Iya kan. Tapi yang malam hari ini streaming. Gak bisa request ya. Beda. Kita dengerin aja. Ngobati Rasa Kangen. Ini karena spesial. Mbak Winda udah berapa tahun Mbak? Lima tahun lebih ya Mbak ya. Lebih lah 2005. Sekarang 2015. Eh 2000. Iya 2015. Sepuluh tahunan ya kan tuh. Udah lama. Pasti udah pada penasaran. Udah siap buat berduet. Ayo dong. Coba nih. Jadi apa saya? Ini saya sebagai generasi muda loh ya. Yang baru aja bersiaran. Ini pasti butuh panduan nih. Tapi terus terang Mas Ivan saya sudah gak bisa siaran seperti ente gitu loh. Saya sudah terbiasa dengan gaya-gaya seperti ini. Terus sudah ya karena efek Mbak Soh. Ternyata Mbak Soh itu membawa efek tersendiri. Iya. Mulai dari gaya bicaranya itu ya sudah cuampur-bapur. Sampai cepas-ceplosnya itu gitu Mbak Soh. Boleh. Nah diduatkan sama Mbak Winda ya apa ya. Loh justru itu. Pakai Mbak Soh aja ya. Nah ini uniknya. Mbak Soh terus saya. Aku apa aku. Ayo. Ayo Juminten aja. Juminten. Ada Mbak Soh dan Juminten yang lagi siaran hari ini. Ayo. Ayo dong. Silahkan ayo. Maksudnya berarti karakternya ini karakter antara Mbak Soh dan Juminten. Mas Juminten aja gimana Mas Jumant? Mas Jumant gimana? Ini Mbak Winda dengan karakternya sendiri. Mbak Soh dengan karakternya sendiri. Oh gitu aja ya. Iya bener. Gimana caranya ini bisa mematch kan? Katanya tadi anu duet. Iya duet makanya gimana caranya nih. Dua karakter bisa jadi match nih. Oh boleh boleh boleh. Iya iya iya. Di awalnya dari Mbak Winda aja lah. Iya. Gimana? Apa saya pura-pura jadi penelpon deh. Nama acaranya apa sih? Acaranya terserah nih ya. Acaranya terserah. Ini aja yang nentuin. Oke acaranya terserah. Acaranya adalah kangen-kangenan. Karena kan kita lagi kangen-kangenan nih. Sama suaranya. Berarti lagunya nostalgia. Iya bener. Lagunya nostalgia. Bener. Ayo ayo dimulai nih. Siapa yang mau opening duluan nih. Hai selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Winda. Dan kali ini saya akan menemani Anda dalam program Memory Januari. Karena ini di bulan Januari. Dan kali ini saya enggak sendiri. Tapi saya ditemani oleh rekan saya. Mbak So. Apa kabar Mbak So? Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Winda. Nduk apa Mbak Yo? Jangan nenek. Iya. Selamat malam. Sudara-sudaraku. Jadi keko. Sudah lama gak siaran? Karena emang lagu yang akan saya hadirkan adalah lagu-lagu lama. Emang saya sengaja mengambil partner seorang yang sudah pengalaman dengan lagu-lagu lama. Ada Mbak So. Dan satu komposisi akan saya hadirkan untuk Anda yang suka sekali dengan vokalnya Ruth Sahana ya. Keliru. Semoga enggak keliru. Anda gabung di sini. Masih keren kan? Kalau Mbak Winda kan masih keren kan? Teman-teman tangan luar biasa. Aduh. Mbak Winda. Ini kalau misalkan ada yang nawarin. Siaran lagi dong Mbak. Gimana tuh? Kalau misalkan dikasih kesempatan dengan tetap tugas yang sekarang. Profesi yang sekarang. Ya kan? Di bidang yang sekarang terus ditawarin lagi. Gak pasti. Dibilangnya kan tadi gini. Berapa? Gimana kalau misalkan ada dawarin? Ayo dong isi siaran. Kangen nih. Lihat waktu aja kalau sekarang sih. Kalau misalkan waktu ada? Mau sih. Tetap ya Mbak? Tetap mau. Karena bagaimanapun saya bisa seperti ini dari dunia siaran. Dari seorang penyiar. Saya penyiar dangdut, penyiar pop, sampai penyiar talkshow. Itu saya lakuin semuanya. Dan sampai bisa seperti ini saya enggak akan melupakan sejarahnya. Asik. Luar biasa. Kalau Mbah So juga sama ketika ditawarin? Saya. Kalau ditawarin di radio lain sih kayaknya enggak. Karena saya sudah ada ikatan dinas kan. Karena ya memang benar kan saya sudah berdinas kan. Tapi kalau untuk mengawal radio sendiri. Radio Gema FM saya siap. Jiwa saya enggak bisa lepas dari radio. Meskipun itu saya hanya pada posisi produksi. Buat iklan. Keren loh buat iklan itu mas. Punya seni tersendiri. Ada kerumitan tersendiri ya. Ada seni tersendiri. Produksi iklan itu. Kemudian mengawal teman-teman. Sekarang yang masih muda-muda itu. Ingat bahwasannya. Kita bisa mengembangkan pribadi. Mengembangkan apapun termasuk usaha. Termasuk karir. Itu dari radio. Ya setuju saya setuju. Memang radio. Nek bosan bahasa Jermanya. Bahasa Jermanya. Pih roh sih bayarannya penyiar. Kan enggak agak sih. Tetapi. Tetapi. Itu manfaatnya buat pendengar banyak loh. Tetapi. Kita bisa mendapatkan yang lebih. Kalau kita bisa mengembangkan kemampuan kita di dunia radio. Selain kita punya tadi. Contohnya sudah ada. Contohnya sudah ada. Itu. Itu salah satu hal yang. Pengen kita sampaikan malam hari ini. Buat sobatnya yang sekarang lagi streaming. Bahwa. Jadi seorang penyiar. Itu adalah langkah awal. Silahkan berkreativitas. Berkarya sebanyak mungkin. Karena ada banyak hal di luar sana yang bakal kita temukan. Benar enggak mau Ida? Ya benar. Jadi ketika kita bekerja. Yang pertama kita jangan orientasinya ke uang. Tapi nanti uang itu yang akan mengikuti kita. Ah setuju. Luar biasa. Itu pesannya. Dan sebelum kita tutup. Satu pesan dari Mas Ruslin dan Mbak Winda. Buat para penerus generasinya Mbak Winda. Mas Ruslin dan saya nantinya penyiar ya. Pesannya apa nih Mbak? Buat mereka. Pesan saya jangan malu untuk menjadi seorang penyiar. Karena menjadi seorang penyiar itu adalah model awal. Ketika bisa komunikasi. Punya relasi banyak. Dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu. Semuanya nanti akan kembali kepada kita. Contohnya saya sendiri. Alhamdulillah. Saya bisa seperti ini karena saya berangkat dari seorang penyiar. Seandainya dulu saya bukan seorang penyiar. Mungkin saat ini saya enggak seperti ini. Oke. Luar biasa ya. Belajar ini Sobat R ya. Kalau dari Mas Ruslin. Yang pertama untuk teman-teman penyiar tetap kreatif, produktif. Kreatif, produktif satu. Yang kedua jangan malu untuk belajar pada sisi yang lain. Termasuk pengembangan dunia siaran. Seperti hal yang dilakukan Mbak Winda. Mbak Winda selain jadi MC di berbagai event. Beliau juga di marketing. Itu kan pengembangan dari dunia siaran. Kembangkan di situ. Kali potensi kalian. Jangan hanya melulu di dalam ruang siaran. Belajarlah di luar juga. Explore kemampuan kalian di luar. Jadi out of the box ya. Betul. Ada banyak hal lain yang bisa kita temukan selain di belakang mikrofon tadi. Dan Mas Ivan nanti akan menemukan sesuatu yang akan menjadikan Mas Ivan sendiri bangga. Alhamdulillah. Ya jelas terima kasih banyak Mbak Winda buat waktunya. Ini sesuatu yang luar biasa. Mas Ruslin juga. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita bisa ngobrol bareng di sini. Duduk bareng di sini. Yang jelas spesial. Dalam rangka Gemilang 9 Tahun RFM. Terima kasih telah menonton.